Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan Polri terkait dengan tindak pidana narkotika, Jumat 14 Oktober 2022. Nama Kapulda Sematera Barat Irjen Teddy Minahasa tiba-tiba terlibat dalam kasus peredaran gelap narkoba. Akibatnya, sosoknya yang semula ditunjuk sebagai Kapulda Jawa Timur, menggantikan Irjen Niko Avinta ini pun dibatalkan. Berikut, fakta-fakta terbongkarnya kasus jaringan gelap narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa. 1. Kasus berawal dari laporan warga Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan penangkapan Teddy berawal dari pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dibongkar jajaran Pola Metro Jaya di Kalibaru Jakarta Utara. Saat itu, ada tiga tersangka dari masyarakat sipil yang ditangkap. Atas dasar itu, Kapolri meminta agar kasus tersebut didalami dan berkembang kepada seorang pengedar yang mengarah pada AKB Pedo di perawiran negara, mantan Kapolres Bukit Tinggi, hingga kemudian menyeret nama Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. 2. Jual dan memalsukan barang bukti Dari penyidikan yang dilakukan, Teddy bersama AKB Pedo diketahui menyisihkan 5 kg sabut dari barang bukti 41,4 kg yang disita dari hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika di Bukit Tinggi. Teddy dan Dodi menukar 5 kg barang bukti yang asli dengan tawas. Irjen Teddy juga disebut mengawali perkenalan antara Linda Pujiastuti atau Mami Linda. Berdasarkan bukti percakapan di WhatsApp Irjen Teddy, juga mengarahkan AKB Pedo di agar menjual sabu sebanyak 2 kg kepada Linda Pujiastuti. 3. Teddy Minahasa dimutasi ke Yanma Polri Imbas keterlibatannya dalam kasus narkoba, Irjen Teddy Minahasa batal dimutasi menjadi Kapolda Jatim, menggantikan Niko Afinta. Kini, ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Barat dan dimutasi menjadi pelayan markas atau Yanma Polri. Dalam surat itu, Kapolri juga menunjuk Irjen Tony Harmanto sebagai Kapolda Jatim yang baru. 4. Teddy Minahasa terancam dikecah Geram mengetahui keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus narkoba, Kapolri Listio Sigit lantas memerintahkan Kadif Propan Polri Irjen Syahar Diantono untuk melakukan pemeriksaan terkait kode etik. Saya minta agar dari depan sudah melaksanakan pemeriksaan terkait kode etik. Kemudian bisa kita proses dengan rancaman hukuman terdiri. 5. Jadi tersangka rancam hukuman mati Direktur Riset Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mukti Joharsa mengatakan Inspektur Jendera Polisi Teddy Minahasa telah ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan penyelanggunaan narkoba. Status Teddy diputuskan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba jenis sakut. Teddy dikenakan Pasal 114 Ayat 2 Suk, Pasal 112 Ayat 2 Jumto, Pasal 132 Ayat 1 Jumto, Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!